Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman balik lagi di channel sidikman disini pada hari ini saya mau berbagi kepada teman teman semua bagaimana caranya untuk mengukur sebuah relay dengan spesifikasinya dengan relay 5 kaki dan bertegangan 12 volt untuk coilnya nah buat teman teman yang belum tau relay ini adalah sebuah seperti saklar elektronik ya yang memiliki pin NC dan NO NC yang artinya normally close dan NO yang berarti normally open singkatnya kalau kita mengalirkan tegangan di coilnya di coilnya ini si common ini akan terhubung dengan NO nah kalau kita putus tegangannya dari coil ini si common ini akan terhubung dengan NC kembali itu adalah cara kerja simpelnya dari sebuah relay entah itu relay 12 volt 24 volt ataupun relay AC yang artinya setiap relay itu memiliki pin common coil NC dan NO seperti itu teman teman nah sekarang saya mau berbagi kepada teman teman bagaimana cara menentukan relay ini masih bagus ataupun rusak dan cara menentukan pin dari relay 5 kaki ini cara ini bisa berguna buat teman teman yang kebingungan untuk menentukan pin dari relay ini untuk menentukan yang mana NC yang mana NO yang mana coil dan seperti itu ya teman teman nah teman teman untuk pengukuran kita menggunakan apometer dan kita setel di kali 10 bisa di kali 1 bisa disini saya menggunakan kali 1 saja seperti biasa kita kalibrasi dulu untuk apometernya oke setelah bagus kita coba untuk mengukur relay yang satu ini nah ini adalah relay 5 kaki dengan spesifikasi 12 volt untuk coilnya nah pertama kita akan mengukur untuk coilnya nah untuk coilnya ini teman teman bisa lihat disini disini ada coil bisa terlihat disebelah sini disebelah sini nah ini adalah coil jadi kita bisa melihat untuk menentukan coil itu biasanya mereka berseberangan seperti ini namun di tengah-tengahnya ada pin commonnya itu teman teman oke kita akan cek coilnya apakah coilnya masih bagus ataupun rusak kita tempelkan seperti ini oke disini coilnya masih bagus sekarang kita menentukan untuk yang mana sih pin NO dan NC nah sebelum itu kita harus tahu dulu untuk pin commonnya pin commonnya itu biasanya terdapat di antara coil teman teman kalau misalkan teman teman membeli relay dengan dengan seperti ini yang seperti ini dan tidak ada lambangnya seperti huruf C NO dan NC teman teman bisa melakukan cara ini jadi biasanya pin common itu terdapat di pada bagian tengah antara pin dari coil itu nah disini pin commonnya lalu sekarang kita akan mencek dimanakah pin NO dan pin NC nya ataupun normally close dan normally open kita cek nah ini tidak terhubung coba yang satunya lagi nah ini terhubung yang artinya kalau kita mengukur dengan seperti ini kita bisa tahu jadi ini adalah pin NC teman teman ini adalah pin NC yang sebelah sini dan ini adalah pin NO nah ketika kita mengalirkan tegangan 12V ke coil ini otomatis yang common ini yang awalnya terhubung ke sebelah sini nanti akan terhubungnya ke sebelah sini seperti itu ya teman teman untuk cara simple kerja dari sebuah relay oke kita akan coba masuk ke relay nomor 2 seperti biasa teman teman buat teman teman yang mempunyai relay 5 kaki teman teman bisa mengeceknya dengan cara ini karena pada umumnya relay 5 kaki memiliki pin seperti ini tidak ada bedanya namun ada sebagian yang berbeda kita akan cek untuk coilnya disini oke terhubung kita cek kembali untuk NO NC nya oke nah ini NC nya terhubung normally close kita cek normally open nya dia tidak terhubung yang artinya bisa kita simpulkan kalau 2 pin ini adalah coil yang masuk dengan 12V dan ini adalah common yang terhubung ke NC dan ketika kita mengalirkan tegangan dia akan terhubung ke NO nya seperti itu buat teman teman yang bingung dengan fungsi dari relay ini sebagai tambahan relay ini berfungsi sebagai kurang lebih seperti saklar elektronik ya saklar otomatis jadi saklar ini berfungsi ketika kita mengalirkan tegangan 12V ke bagian coil nya mudah mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk next saya akan langsung mencobanya untuk bagaimana cara menginstalasi sebuah relay 5 kaki relay 12V 24V itu sama saja nanti saya akan bahas di video selanjutnya mudah mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati